Kincuan bahkan tidak bisa dianggap sebagai nirvana kecil, apalagi nirvana agung. Rilem sangat penting, ranah seseorang digunakan untuk menekan orang lain. Pada prinsipnya, alam Grandmaster digunakan untuk menekan alam Grandmaster. Kekuatan dan ranah terhubung. Ketika seseorang cukup kuat, seseorang secara alami akan mencapai alam itu. Jika seseorang tidak cukup kuat, seseorang tidak akan bisa mencapai alam itu. Apa itu ranah? Orang bisa melihat jauh. Melihat jauh adalah ranah seseorang, dan berdiri tegak adalah kekuatan seseorang. Jadi, ketika seseorang mencapai alam itu, dia akan memiliki kekuatan itu. Dengan kekuatan itu, seseorang akan mencapai alam itu. Atau mungkin, seseorang perlahan akan mencapai alam itu. Rana Kincuan saat ini tidak cukup tinggi. Dia tak terkalahkan di alam yang sama, dan dia bisa melintasi alam untuk bertarung. Ini eksklusif untuk para jenius super. Tapi meningkatkan wilayah seseorang adalah kuncinya. Itu seperti satu alam adalah serigala dan yang lainnya adalah harimau. Jika seseorang tidak menerobos, dia hanya bisa menjadi serigala. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, akan ada batasnya. Hanya ketika seseorang menerobos ke dunia harimau barulah seseorang dapat berubah. Selama itu harimau, meski lemah, itu masih jauh lebih kuat dari serigala. Jadi, seniman bela diri harus terus menerobos. Pertama, mereka memiliki keuntungan dari kerajaan. Kemudian, mereka akan menang. Di antara seniman bela diri, seseorang harus melihat alamnya terlebih dahulu. Hanya ketika alam seseorang tercapai, seseorang akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika ranah seseorang terlalu rendah, tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai ahli. Selain itu, jika ranah seseorang terlalu rendah, maka tidak peduli seberapa kuatnya, ia masih akan lebih lemah dari yang lain bahkan setelah melewati suatu ranah. Tidak ada gunanya melintasi alam, setidaknya untuk saat ini. Cusi dan Kingsu kembali ke Nine Heaven Mystic Lady God Palace. N. Cabang Saint City. Kincuan kembali ke halaman besar. Mereka berpisah. Tapi Kincuan masih harus menunggu. Ketika waktunya habis, dia akan melihat apakah dia akan diteleportasi secara paksa. Tapi dia telah menyiapkan lokasi di sini. Bendera surgawi lima elemen dapat memindahkannya ke sini. Juga, setelah lima elemen bendera surgawi menerobos, dia jelas merasa bahwa tidak ada lagi kekuatan misterius yang melilitnya. Dia bisa merasakan bahwa selama waktunya habis, kekuatan itu bisa menariknya kembali. Itu benar-benar ajaib. Tapi sekarang, kekuatan itu hilang. Inilah mengapa Kincuan merasa bahwa dia tidak akan diteleportasi secara paksa. Kali ini, dia keluar selama beberapa hari. Ketika wanita itu melihat Kincuan kembali, matanya yang indah berbinar. Kamu kembali. Hubungan antara Dewa Perang Phoenix Suci dan wanita ini dan Kincuan tidak bersalah. Hanya saja mereka berdua memiliki perasaan khusus. Dia, yang telah tertidur selama ribuan tahun, dibangunkan oleh Kincuan dan diselamatkan dengan membuka pembatas. Saat itu, formasi susunan yang memenjarakannya sangat misterius. Dia, yang terjebak di dalam, tidak bisa membukanya. Bahkan jika dia tahu formasi susunannya, itu tidak akan berguna. Harapan pembatasan itu dibuka dari dalam sangat tipis. Jelas bahwa dia tidak ingin dia membuka dari dalam. Dia ingin memenjarakannya sepenuhnya. Atau dia mungkin memiliki tujuan, seperti seseorang datang untuk membukakannya untuknya di masa depan. Namun, ribuan tahun telah berlalu. Apakah karena keberadaan itu telah mati, atau karena belum waktunya? Menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan membuang pikiran ini ke belakang pikirannya. Ya, aku keluar sebentar. Apa terjadi sesuatu di sini? Kincuan tersenyum. Bagaimana itu? Apakah kamu dan dia baik-baik saja? Tanya wanita itu. Wanita itu tahu bahwa Kincuan ingin menemukan istrinya, dan dia juga tahu bahwa dia tahu. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan seorang pemuda yang datang ke alam ilahi untuk mencari istrinya. Ini berarti istrinya lebih kuat darinya. Ya, sangat bagus. Kincuan mengangguk. Mereka mengobrol sambil berjalan. Wanita ini pasti bisa disebut tak tertandingi. Dari segi penampilan, dia setingkat dengan Tan Tai Huang Ching. Dia juga memiliki banyak lingkaran cahaya. Dia telah berkencan dengan Kincuan selama beberapa waktu sebelum mereka berpisah. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi, dan mereka sangat dekat. Dia memperlakukan Kincuan sebagai keluarga terdekatnya. Salah satunya adalah Kincuan membangunkannya dan membantunya membuka batasan. Dapat dikatakan bahwa dia menyelamatkan hidupnya. Lainnya adalah bahwa wanita ini telah tertidur selama ribuan tahun dan tidak memiliki kerabat. Dia tertidur. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi dalam keluarganya. Dari beberapa catatan sejarah, sepertinya keluarganya disebutkan. Bagaimanapun, keluarganya adalah keluarga terkenal sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, dari beberapa patah kata dan tambahan dari apa yang dia pahami saat itu, dia yakin bahwa keluarganya telah hancur. Dia juga tahu siapa yang melakukannya. Jadi, dia akan mengembalikan hutang ini cepat atau lambat. Selama ini, dia hanya mengumpulkan sedikit minat. Eksistensi sejati itu masih hidup, dan dia adalah monster tua. Namun, dia tidak cocok untuknya. Jadi, dia hanya bisa bertahan. Selain itu, harapan balas dendamnya masih ada di Kincuan. Meski pemuda ini tidak sekuat dia, kemampuan Kincuan berbeda dengan orang biasa. Namun, kemampuan Kincuan berbeda dengan orang biasa. Amplifikasi yang mengerikan itu sudah dianggap belum pernah terjadi sebelumnya. Paling tidak, dia belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Selain itu, potensi Kincuan terlalu menakutkan. Ketika dia bangun, dia sangat jelas tentang kekuatan Kincuan. Sudah berapa lama, hanya dalam beberapa dekade, dia telah mencapai kekuatannya saat ini. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, jika itu adalah orang lain, mereka pasti berusia di atas 100 tahun. Itu normal bagi mereka untuk berusia beberapa ratus tahun. Namun, berapa umur Kincuan sekarang? Baru berusia di atas 40 tahun. Sebenarnya, Kincuan bahkan tidak tahu berapa umurnya. Dia tidak peduli dengan usianya. Bahkan, tidak ada yang akan peduli. Selama dia terlihat muda, itu baik-baik saja. Lagipula, tidak ada yang semudah itu. Selain itu, dunia prajurit memandang kekuatan dan bukan usia. Umur sama sekali tidak penting. Wanita itu memiliki kesan yang baik tentang Kincuan. Lagipula, dia terlalu istimewa. Namun, karena kebencian yang besar, dia tidak punya pikiran lain. Keduanya adalah teman baik. Mereka bisa dipercaya. Mereka benar-benar saling percaya. Benar? Kapan kuil wargot kita berencana untuk tinggal di sini? Kincuan bertanya. Kekuatanmu masih membutuhkan waktu. Meskipun kamu hanya selangkah lagi dari alam nirvana, langkah ini agak sulit. Wanita itu berkata. Kincuan memikirkannya dan berkata, saya mungkin tidak perlu menunggu alam nirvana tinggal di sini. Wanita itu tercengang dan wajahnya berseri-seri. Kalau begitu, bagus sekali. Apa kamu yakin? Kincuan memikirkannya dan berkata, meskipun saya tidak bisa 100% yakin, saya pasti bisa tinggal di sini. Bagus. Selama kamu bisa tinggal di sini, maka mereka yang bisa tinggal di sini akan tinggal di sini. Ada banyak peluang di kota suci. Wanita itu tersenyum. Kota suci adalah pusatnya. Pusat ini mungkin bukan pusat alam ketuhanan, tetapi di sembilan surga, itu adalah pusat dari semua keberadaan yang diketahui. Lokasi itu sangat penting dan istimewa. Itu juga merupakan venanaga yang sangat besar. Berkultivasi di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jadi, mereka yang memiliki kemampuan akan membangun markas di sini. Tinggal di sini untuk berkultivasi dengan cepat. Itu adalah tanah yang diberkati bagi banyak sekte besar. Hanya para jenius dari sekte yang bisa datang ke sini untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu sebagai keuntungan. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Kota suci juga disebut kota kekacauan. Tanpa kekuatan, tidak mungkin menikmati perawatan tanah yang diberkati di sini. 2712 Semakin kuat, semakin mereka harus menginjak es tipis. Jika mereka tidak hati-hati, jiwa mereka mungkin akan hancur. Semakin kuat mereka, semakin mereka menyadari betapa menakutkannya dunia ini. Itu sangat menakutkan sehingga di luar imajinasi mereka. Alam sangat menakutkan, dan kekuatan Dao Surgawi. Semakin kuat mereka, semakin mereka merasakan batasannya. Ini adalah aturan Dao Surgawi. Lagi pula, berkultivasi, menumbuhkan umur panjang, dan menjadi dewa, abadi, dan Buddha bertentangan dengan surga, jadi mereka pasti akan ditekan. Ini aturannya. Namun, jalur seni bela diri itu seperti mendayung perahu melawan arus. Jika seseorang tidak maju, seseorang akan mundur. Tidak ada jalan kembali. Entah itu misi atau perjalanan hidup, ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Setiap orang memiliki musuh, dan tidak ada kekurangan dari mereka. Ada yang terbentuk saat memperebutkan harta, ada yang terbentuk saat berada di kubu yang berbeda, bahkan ada yang terbentuk saat diwariskan. Jika seseorang tidak bekerja keras untuk maju, maka ketika musuh menjadi lebih kuat, mereka akan datang untuk menghancurkan keluarganya. Oleh karena itu, tidak ada kata mundur. Tidak ada jalan kembali. Banyak dendam diturunkan dari generasi ke generasi. Kedua belah pihak memiliki tujuan untuk menghancurkan yang lain, tetapi mereka seimbang. Tidak aneh jika mereka terjerat selama ribuan tahun. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu dendam macam apa itu. Mereka hanya tahu bahwa itu diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah aturan keluarga yang harus dipatuhi semua orang. Mungkin kebencian karena mencuri istri atau membunuh orang tua. Orang-orang itu sudah lama pergi, hanya menyisakan aturan keluarga. Hancurkan yang lain. Selama ada kesempatan, hancurkan yang lain. Mereka harus bekerja keras dan berkultivasi dengan keras. Jika mereka tidak dapat menghancurkan yang lain, maka mereka akan dihancurkan oleh yang lain. Ini memotivasi keluarga untuk maju dan bekerja keras. Pada akhirnya, obsesi kedua belah pihak untuk bertahan adalah karena yang lain. Jika salah satu dari mereka benar-benar menghancurkan yang lain, orang yang tersisa mungkin tidak akan bahagia. Mereka tiba-tiba akan merasa kosong dan tidak memiliki tujuan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Nyatanya, mereka sama seperti orang biasa, tidak mampu melakukan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika seseorang adalah pemimpin sekte, bahkan jika dia adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Tetapi seseorang masih tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Sebagian besar waktu, seseorang tidak akan dapat melakukan apa yang diinginkannya. Ini bertentangan dengan niat awal seseorang. Waktu berlalu dengan cepat, segera, sudah waktunya untuk kembali. Yah, sebelumnya diputuskan bahwa dia tidak akan kembali sendiri. Dia akan langsung diteleportasi kembali. Sekarang, kincuan sedang menunggu saat itu. Jika dia benar-benar diteleportasi kembali, dia akan segera mencoba untuk berteleportasi. Lagi pula, ada titik teleportasi di sini. Tidak ada cooldown, dan lokasi ini dapat diteleportasi. Saat momen itu tiba, banyak orang menghilang. Tidak banyak orang yang datang bersama, dan lebih dari setengahnya menghilang. Kincuan masih di sana, begitu pula wanita itu. Melihat kincuan masih di sana, wanita itu senang. Faktanya, alasan mengapa dia tinggal di sana selama ini adalah untuk menunggu kincuan. Dia dan kincuan sama-sama pewaris dewa perang, jadi mereka memiliki misi yang sama. Selain itu, wanita itu juga memiliki pembalasan darah laut dalam, jadi dia ingin membalas dendam. Namun, musuh terlalu kuat, dan jika dia ingin membalas dendam, dia membutuhkan bantuan kincuan. Dia tidak tahu apakah kincuan akan membantunya, tetapi dia merasa kincuan akan membantunya. Namun, ketika memikirkan kekuatan musuh, wanita itu mundur sedikit. Bukannya dia mundur, tapi dia tidak ingin kincuan terlibat dalam kekacauan ini. Karena itu, dia sangat berkonflik. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, wanita tersebut tidak terburu-buru, dan ingin menambah kekuatannya terlebih dahulu. Adapun apakah dia membutuhkan bantuan kincuan atau tidak, dia akan memikirkannya nanti. Keesokan harinya, ada sebuah batu yang sangat besar di depan pintu masuk halaman. Itu tampak seperti gunung palsu, dan beberapa kata terukir di atasnya. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga Ini berarti mereka sudah menetap di kota suci. Setelah ini muncul, pasti akan menarik perhatian orang lain. Bahkan mungkin ada orang yang datang untuk menginjak-injak mereka dan menimbulkan masalah. Kincuan dan wanita itu secara alami memikirkan hal ini, tetapi mereka tidak takut. Dengan kekuatan mereka saat ini, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi ini. Sebenarnya, kincuan bisa melakukannya sendiri, dan wanita itu, Tuan Kuil, tidak perlu melakukannya. Meskipun kekuatan kincuan belum mencapai alam nirvana kecil, hewan peliharaannya telah mencapainya. Meskipun alam nirvana kecil bukanlah alam nirvana yang sebenarnya, binatang jinnak kincuan tidak biasa. Dengan kekuatannya, dia tidak takut pada kekuatan apapun di alam nirvana kecil. Lagi pula, mereka semua adalah binatang berharga, dan bayi naga itu adalah keturunan sejati naga ilahi. Pertumbuhan binatang berharga sangat lambat. Binatang surgawi adalah favorit bumi, dan tubuh mereka adalah eksistensi terkuat. Sayangnya, alam mereka meningkat sangat lambat. Itu karena batu mata formasi binatang suci sehingga kincuan mampu meningkatkan alam binatang buasnya yang berharga. Meskipun kincuan berada di alam nirvana kecil, dia tidak dianggap sebagai pejuang yang kuat. Namun, jika itu adalah binatang berharga minor nirvana rilem, itu pasti akan lebih menakjubkan daripada grit nirvana rilem, atau bahkan grit nirvana rilem. Ini bisa dikatakan sebagai ibu kota yang dibanggakan oleh kincuan. Hanya beberapa binatang berharga ini adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan di masa depan. Adapun bayi naga, itu bahkan lebih tidak berguna. Benda kecil ini selalu sekecil ini, dan kekuatannya tidak bertambah perlahan. Itu terutama karena batu mata formasi binatang ilahi. Binatang buas berharga dan bayi naga tidak perlu berkultivasi, dan kekuatan mereka perlahan akan meningkat seiring waktu. Selain itu, masa hidup mereka sangat menakutkan, jadi terlalu sulit untuk membunuh binatang berharga. Biasanya, mereka mahir dalam lima elemen, dan tubuh mereka sekuat senjata dewa. Bahkan senjata berharga tidak akan mampu menembus pertahanan binatang berharga. Namun, binatang berharga juga banyak berkorban. Pada dasarnya, binatang berharga hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menyerang, dan tidak bisa menggunakan keterampilan pertempuran yang menghancurkan bumi. Namun, ini tidak berarti binatang berharga itu tidak kuat. Binatang buas yang berharga tidak dapat menyebabkan kehancuran skala besar dalam waktu singkat, tetapi serangan mereka pada satu target masih sangat menakutkan. Beberapa prajurit tidak memiliki tubuh yang kuat, dan begitu tubuh mereka dihancurkan, pada dasarnya mereka sudah tamat. Oleh karena itu, ketika seorang prajurit mencapai tahap selanjutnya, banyak harta akan digunakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Semakin kuat mereka, semakin mereka menyadari pentingnya tubuh mereka. Beberapa orang bahkan harus mengolah tubuh mereka dari awal. Ini karena mereka menyadari bahwa tahap selanjutnya, keterbatasan tubuh mereka adalah keterbatasan tubuh mereka. Mari kita begini, tubuh adalah bejana yang berisi jiwa Anda, segalanya bagi Anda. Anda bisa mengatakan bahwa otak Anda tidak berguna, tetapi sebenarnya dikandung oleh tubuh Anda. Karena itu, jika tubuh Anda tidak cukup kuat, itu akan membatasi perkembangan Anda yang lain. Kincuan berbeda dari mereka, ia dilahirkan dengan tubuh tirani yang luar biasa, dan fisik ini juga salah satu dari sedikit fisik teratas. Nyatanya, dia sudah bisa dianggap sebagai monster di usia kultifasinya. Namun, Kincuan masih merasa itu tidak cukup cepat. Dia merasa bahwa untuk memasuki alam nirvana yang sebenarnya, dia harus berhasil. Hanya setelah menyelesaikan alam nirvana yang sebenarnya, dia dapat dianggap sebagai ahli sejati. Kincuan merasa bahwa dia harus memulai persiapannya. Selama dia menyesuaikan diri, dia bisa mencoba menerobos ke alam nirvana. Dia sudah menyelesaikan tulang nirvana, jadi memasuki alam nirvana kecil tidaklah terlalu sulit. Yang langka adalah setelah memasuki alam nirvana kecil, dia harus menyelesaikan jalan nirvana. Selain tulang, dia harus menyelesaikan jalan nirvana. Perasaan itu mirip dengan tulang nirvana, hancur dan terlahir kembali. 2713 Alam nirvana dikenal sebagai alam yang paling menyakitkan. Tanpa ketekunan dan keuletan yang besar, mustahil untuk menanggungnya. Banyak orang takut untuk mundur di alam ini. Rasa sakit seperti itu seratus kali lebih menyakitkan daripada tongkat bambu yang tertancap di paku. Banyak orang tidak tahan dan menyerah atau mati karena rasa sakit. Jalan seni bela diri adalah melawan langit. Di mana-mana penuh dengan ujian dan rasa sakit yang tidak manusiawi. Seperti kata pepatah, sulit, lebih sulit daripada naik ke surga. Itu terlalu sulit. Kincuan pernah mengalami nirvana bon sekali. Itu sangat menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan. Namun, Kincuan telah mengalami banyak hal dan fisiknya sangat kuat. Banyak orang merasa bahwa mereka dapat menanggungnya. Jika itu menyakitkan, maka itu menyakitkan. Tetapi tubuh mereka tidak dapat menanggung beban rasa sakit ini. Pada akhirnya, rasa sakit itu akan membuat kesadaran mereka kacau dan jiwa mereka hancur. Ada pepatah yang disebut rasa sakit bagi jiwa. Karena itu, tubuh adalah modalnya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak bisa melepaskan tubuh Anda. Dan nirvana rilem adalah jalan pintas untuk memperbaiki tubuh Anda. Umumnya, mereka yang memiliki fondasi tubuh yang baik akan memiliki waktu yang relatif lebih mudah di nirvana rilem. Adapun mereka yang lemah, bahkan jika mereka mencapai alam Raja Ilahi suatu hari, ketika tiba waktunya untuk menerobos ke alam nirvana, mereka akan menyadari bahwa mereka telah mengabaikan tubuh mereka dan menyebabkan krisis besar di alam nirvana. Tubuh adalah fondasinya, fondasinya. Nirvana rilem adalah proses menempa fondasi. Setelah berhasil di nirvana rilem, tubuh akan menjadi sangat kuat. Dengan fondasi yang baik, maka fondasi akan kokoh dan besar. Kemudian, gedung pencakar langit Anda bisa dibangun lebih tinggi, lebih tebal dan lebih besar. Nirvana rilem adalah proses yang panjang. Proses ini tercatat dalam buku-buku sejarah. Waktu terpendek adalah dua tahun. Ini sudah tidak dianggap jenius. Kincuan bisa mengerti, karena untuk menyelesaikan nirvana rilem, Anda harus menyelesaikan beberapa langkah. Nirvana rilem dipisahkan. Tulang nirvana, darah nirvana, organ nirvana, tendon, meridian, daging, kulit. Ini adalah kelahiran kembali. Dan setiap kali Anda menyelesaikan nirvana rilem, tubuh Anda akan membutuhkan waktu untuk pulih. Ini normal setelah sukses, karena setiap alam nirvana sangat menyakitkan, seperti kelahiran kembali. Anda perlu menyesuaikan, memulihkan diri, dan kemudian pulih dari rasa sakit. Setelah itu, Anda harus menyesuaikan mentalitas Anda dan menyambut alam nirvana yang baru. Banyak orang seperti ini, setelah mengalami nirvana sekali, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Dia tahu bahwa jika dia mengatupkan giginya, kemungkinan dia menyelesaikan tugas itu tidak kecil. Namun, rasa sakit semacam itu membuatnya menggigil hanya dengan memikirkannya. Itu terlalu menyakitkan, terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mencoba lagi. Terlebih lagi, ada banyak bahaya, rasa sakit, dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan kematian. Sekalipun manfaat nirvana sangat besar, masih ada orang yang langsung menyerah. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang ingin mencobanya. Bagaimanapun, nirvana yang sukses adalah metamorfosis, seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompong. Itulah perbedaan besar. Selanjutnya, setelah nirvana yang sukses, umur seseorang akan meningkat secara eksponensial, mencapai setidaknya 3.000 tahun. Selanjutnya, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa pil khusus setelah menjalani nirvana. Saat kultivasi mereka meningkat, umur mereka akan terus meningkat. Oleh karena itu, meski bukan keabadian, umur beberapa ribu tahun masih sangat panjang. Ini juga merupakan tujuan yang dikejar banyak orang. Bagaimanapun, dunia ini sangat indah. Setelah menjadi kuat, seseorang dapat menikmati semua hal baik di dunia ini. Nikmati perlahan. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menjadi tamu kehormatan. Kemanapun Anda pergi, akan ada orang yang siap membantu Anda. Akan ada banyak orang yang mengikuti Anda. Anda dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Nirvana tidak dimulai dari dalam ke luar, juga tidak dimulai dari luar ke dalam. Meskipun dikatakan saling berhubungan, setiap bagian adalah satu kesatuan. Kincuan telah menyelesaikan nirvana dari tulangnya. Sekarang, itu adalah tulang nirvana. Dengan dukungan tulang nirvana, dia telah menyelesaikan satu bagian. Dan, apalagi itu tulangnya, ini sangat meningkatkan tingkat keberhasilan bagian lain dari tubuhnya. Lagi pula, dengan tulang nirvana, daya tahannya meningkat pesat. Masing-masing dari lima jeroan dan enam usus harus menjalani nirvana secara terpisah. Terutama hati. Setelah nirvana, lima jeroan berhubungan dengan tempat tinggal spiritual lima elemen. Itu perlu untuk membuka tempat tinggal spiritual, yang disebut tempat tinggal darah. Kita manusia mengandalkan darah untuk hidup. Darah tempat tinggal jantung adalah darah. Ginjal adalah intinya. Setelah nirvana, akan ada tempat tinggal spiritual. Begitu nirvana berhasil, tempat tinggal spiritual akan secara otomatis menyerap energi yang mereka butuhkan dari langit dan bumi. Pada saat itu, tidak perlu bergantung pada makanan. Kincuan mendapat dukungan dari tulang nirvana. Dia memutuskan untuk memilih hati untuk nirvana pertamanya. Sebenarnya, ini adalah bagian yang paling berbahaya. Meskipun ginjalnya bawaan, ada dua ginjal. Bahkan tanpa satu, seseorang masih bisa hidup. Bagi pembudidaya, dua ginjal tidak jauh berbeda. Tubuh manusia sebenarnya sangat aneh. Misalnya, banyak hal memiliki dua bagian. Banyak kali, satu sudah cukup. Namun, ini mungkin lima elemen yin yang yang sesuai. Tapi kenapa dia tidak punya tiga? Ada satu hidung, tapi ada dua lubang hidung. Kincuan masih berada di alam Raja Dewa. Namun, dia sudah berada di tahap sepuluh alam Raja Dewa. Tetapi karena dia memiliki tulang nirvana, tegasnya, dia setidaknya berada di alam nirvana kecil. Sebenarnya ada banyak cara untuk membagi alam. Misalnya, setelah alam Raja Dewa adalah alam nirvana. Ini adalah yang paling standar. Alam nirvana di sini adalah alam nirvana yang sebenarnya. Tetapi karena alam nirvana terlalu sulit, terlalu banyak orang di sini. Semua orang berada di alam Raja Dewa, dan perbedaan kekuatan antara alam Raja Dewa seperti langit dan bumi. Beberapa orang telah menjalani nirvana 90%, tetapi mereka masih belum bisa dianggap sebagai nirvana rilem. Karena rilem nirvana yang sebenarnya dibutuhkan untuk melengkapi rilem nirvana. Ada juga banyak orang yang tidak memasuki alam nirvana sepanjang hidup mereka. Sangat disayangkan dan tidak berdaya. Karena itu, banyak orang merasa ini tidak adil. Perlahan, alam baru muncul di alam nirvana. Alam nirvana menjadi alam nirvana agung. Dan sebelum alam nirvana besar, ada alam nirvana kecil tambahan. Alam nirvana kecil ini adalah campuran dari orang baik dan jahat. Selama seseorang berhasil mencapai nirvana, maka itu dianggap sebagai alam nirvana kecil. Sebenarnya, alam nirvana kecil bukanlah alam nirvana. Namun lambat laun, alam nirvana kecil tetaplah alam nirvana. Semua orang merasa itu suatu kehormatan. Namun, alam nirvana besar tidak peduli dengan alam nirvana kecil. Karena meski hanya ada satu perbedaan kata di antara keduanya, perbedaannya tidak kecil. Mari kita begini. Bahkan jika Anda telah menyelesaikan 90% alam nirvana, dibandingkan dengan seseorang yang telah menyelesaikan alam nirvana, perbedaannya seperti langit dan bumi. Di mata alam nirvana sejati, yang juga merupakan alam nirvana agung, alam nirvana kecil bukanlah alam nirvana. Namun, bagi mereka yang tidak bisa memasuki alam nirvana sejati, disebut sebagai ahli alam nirvana kecil adalah semacam kepuasan. Semua orang di alam nirvana kecil akan berpikir bahwa pihak lain ada di alam nirvana. Terutama di alam nirvana kecil, ada beberapa yang hanya berhasil dalam satu tempat tinggal darah atau satu tempat tinggal esensi. Namun, banyak juga yang telah menyelesaikan lebih dari setengah alam nirvana. Perbedaan kekuatan antara orang-orang ini juga sangat besar. Lagi pula, setiap bagian tubuh nirvana rilem yang sukses akan mengalami transformasi yang menghancurkan bumi dan mendapatkan kemampuan misterius. 2714 Setelah nirvana, terjadi lompatan besar. Ambil hati misalnya, setelah nirvana, darah yang dihasilkan akan berbeda dari sebelumnya. Kekuatan seseorang akan meningkat pesat, dan kekuatan garis keturunan akan terstimulasi. Manfaatnya tidak terbayangkan. Bagaimanapun, nirvana adalah pengalaman yang mengancam jiwa. Imbalannya secara alami tak terlukiskan. Nirvana tidak memakan waktu lama, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Entah berhasil, atau lumpuh total, atau bahkan bisa berujung kematian. Risikonya sangat besar, tapi itu sama untuk para prajurit. Itu sama untuk alam kultifasi normal. Di banyak alam, begitu Anda mencoba menerobos, kegagalan berarti kematian. Misalnya, mengalami kesengsaraan, pengerasan tubuh, kesengsaraan kilat. Kegagalan berarti kematian, tetapi kesuksesan berarti menjadi kaya dalam semalam. Meskipun demikian, para prajurit memiliki pemahaman yang jelas tentang diri mereka sendiri dan wilayah yang ingin mereka hancurkan. Misalnya, meskipun mereka tidak tahu apakah mereka bisa berhasil, itu bergantung pada apakah mereka memiliki kepercayaan diri. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri, maka peluang sukses pada dasarnya nol. Dikatakan bahwa kesuksesan adalah untuk mereka yang siap. Karena Anda memiliki kepercayaan diri. Mengapa? Karena kekuatan Anda telah mencapai standar, persiapan sudah dilakukan, dan hal-hal yang perlu Anda perhatikan telah diperkuat. Anda bisa bertanya kepada orang lain di mana masalahnya, dan Anda bisa mendapatkan jawabannya, terutama jika ada orang tua di keluarga Anda yang pernah mengalaminya. Secara alami, mereka akan memberi tahu mereka semua yang perlu mereka perhatikan, dan semua yang perlu mereka persiapkan akan disiapkan. Ada perbedaan besar antara menerobos seperti ini dan menerobos tanpa persiapan apapun. Seseorang telah memberi tahu Kincuan, tetapi bahkan jika tidak ada yang memberi tahunya, dia percaya diri. Sebelumnya, dia mengandalkan nirvananya sendiri untuk berhasil. Dia perlu menemukan tempat yang tenang di mana dia tidak akan diganggu. Tapi ini adalah kota suci, dan sulit untuk benar-benar aman tanpa diganggu. Tapi ini bukan masalah bagi Kincuan. Pembentukan Kincuan memiliki formasi. Formasinya luar biasa, dan dia memiliki Array Devoring Beast yang menakutkan untuk melindunginya. Array Devoring Beast adalah roh binatang yang langka. Dia telah membuat formasi di tempat Zai Xing dan memupuk semangat tanaman. Keuntungan dan kerugian dari roh tumbuhan adalah lambat dan hanya bisa berada di satu tempat. Itu tidak bisa lari, dan tumbuh perlahan, membutuhkan waktu lama. Keuntungannya adalah stabil. Seiring waktu, itu bisa terus ditingkatkan. Pada prinsipnya, selama tidak dihancurkan oleh orang lain, perlahan akan terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Ini adalah keuntungannya, tetapi sangat sulit. Lagipula, itu membutuhkan terlalu banyak waktu. Sebagai roh formasi, tugasnya adalah melindungi suatu tempat. Jadi, jika ingin tumbuh, pertama-tama harus memastikan bahwa kekuatannya akan berkembang untuk waktu yang lama. Namun, butuh waktu lama untuk kekuatan untuk berkembang. Ini sangat sulit. Begitu kekuatan hilang, semuanya akan hancur, termasuk formasi dan semangat formasi. Roh formasi hewan berbeda. Mereka umumnya mengikuti tuan mereka dan tidak dibatasi dalam gerakan mereka. Selain itu, mereka lebih mobile dalam formasi. Namun, ada juga kerugiannya. Salah satunya adalah seseorang akan menghadapi hambatan saat meningkatkan kekuatannya. Sangat mudah bagi seseorang untuk terjebak di alam dan tidak dapat maju. Namun, Array Deforing Biskincuan berbeda. Karena keberadaan yang menakutkan dari batu inti Array binatang suci, selama kekuatan Kincuan meningkat, itu akan meningkat seiring dengan itu. Selain itu, selalu ada tiga alam kecil yang lebih tinggi dari Kincuan. Ketiga alam kecil ini dapat mengabaikan batasan dari alam besar. Namun, meski begitu, Kincuan tetap memberitahu wanita itu bahwa ada formasi dan dia harus melepaskan binatang iblisnya. Selain itu, jika sesuatu benar-benar terjadi, masih ada kuil Dewi Misterius Sembilan Surga dan Istana Awan Iblis Sembilan Surga. Dia bisa dianggap memiliki pendukung sekarang. Selain itu, Sekte Pedang Sembilan Negara adalah sekte manusia yang besar, raksasa. Kincuan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Adapun Sekte Iblis, Sekte Iblis, Sekte Hantu, Sekte Binatang, Sekte Dewa, dan Sekte Langit. Awalnya, Kincuan agak bingung dengan Sekte Dewa. Namun, sekarang jelas bahwa yang disebut Sekte Dewa dan Sekte Iblis sebenarnya adalah eksistensi dengan kemampuan khusus sejak lahir. Karena gen dan warisan mereka, mereka terlahir dengan fisik yang istimewa. Titik awal mereka sangat tinggi. Tubuh fisik adalah harta karun. Dan semakin dikembangkan, semakin orang bisa merasakan potensinya yang tak terbatas. Karena titik awal mereka terlalu tinggi, mereka disebut Sekte Dewa. Ada manusia, setan, dan dewa binatang di Sekte Dewa. Ada yang bersedia menjadi dewa, ada yang bersedia menjadi setan, dan ada yang akan menjadi setan. Pada titik tertentu, itu hanya sebuah pilihan. Tidak ada benar atau salah. Seperti kata pepatah, membunuh satu orang adalah dosa, tetapi membunuh satu juta orang adalah pahlawan. Pada titik ini, perubahan struktur tidak masalah apakah itu baik atau buruk. Di depan orang biasa, manusia, setan, makhluk abadi, dan hantu sebenarnya adalah bagian dari dunia. Ada alasan keberadaan, sama seperti semuanya relatif. Jika ada yang baik, pasti ada yang buruk. Jika tidak ada yang buruk, bagaimana mungkin ada yang baik? Karena itu, ada orang jahat dan orang baik. Ada serangga dan hama yang menguntungkan. Beberapa orang mengatakan bahwa jika tidak ada orang jahat dan hama, bukankah itu yang terbaik? Jawabannya salah dan kejam. Alasan mengapa serangga dan burung yang bermanfaat disebut serangga dan burung yang bermanfaat adalah karena mereka memakan hama. Jika tidak ada hama, apa yang akan mereka makan? Makan serangga yang bermanfaat. Lalu bukankah mereka akan menjadi hama baru? Jika tidak ada orang jahat, maka tidak akan ada orang baik. Karena tidak ada orang jahat, tidak ada artinya menjadi orang baik. Seni bela diri ortodoks dunia mengambil menjaga perdamaian dunia sebagai tanggung jawab mereka. Tetapi tanpa orang jahat, tanpa ini, definisi mereka juga akan hilang. Ini seperti musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, siang dan malam, langit dan bumi, yin dan yang. Ketika naik ke gambaran besar, itu tentang keseimbangan dan tidak menghancurkannya. Karena pada prinsipnya tidak bisa dimusnahkan. Bahkan jika kamu dihancurkan, keberadaan baru akan segera lahir untuk menggantikan keberadaan yang kamu hancurkan sebelumnya. Ini adalah sifat manusia dan juga hukum dao surgawi. Wanita itu tahu bahwa Kincuan akan menjalani nirvana, jadi dia memberi tahu Kincuan secara detail tentang apa yang perlu dia perhatikan selama nirvana. Namun, dia tahu bahwa Kincuan pasti akan berhasil di nirvana, tetapi dia tetap harus mengatakannya. Kincuan juga mendengarkan dengan seksama. Lagi pula, dia bisa mengambil lebih sedikit jalan memutar, mengurangi rasa sakit, dan tidak perlu melalui beberapa kesulitan. Secara umum masih banyak manfaatnya. Lagi pula, banyak orang bisa sukses di nirvana, setidaknya setengah dari penghargaan itu karena pengalaman. Hati nirvana, ini adalah nirvana lain setelah tulang nirvana. Kali ini, sampai batas tertentu, lebih berbahaya daripada tulang nirvana. Hati adalah salah satu dari dua tempat tinggal spiritual terpenting dalam tubuh manusia. Yang lainnya adalah kediaman spiritual otak, yang terutama terkait dengan kesadaran spiritual dan indera ilahi. Jantung dan kediaman darah adalah bentuknya, dasar dari tubuh daging dan darah. Hanya setelah menyelesaikan nirvana lainnya dia bisa kembali ke lautan kesadaran otak. 2715 Nirvana di lautan kesadaran adalah yang paling menyusahkan karena tidak ada standarnya. Selama seseorang berhasil mencapai nirvana, itu adalah langkah terakhir. Bahkan wanita itu tidak bisa menjelaskannya kepada Kincuan dengan jelas. Namun, dia tahu bahwa nirvana di lautan kesadaran sangatlah penting. Seseorang tidak akan dapat melihat perbedaan apapun dari luar, dan bahkan orang itu sendiri tidak akan dapat merasakannya dengan jelas. Namun, karena kultivasi seseorang semakin kuat, dan sebagai tambahan, seseorang akan merasakannya dalam pertarungan yang sebenarnya, tetapi mereka tidak dapat memastikannya. Misalnya, jika kesadaran pertempuran seseorang diperkuat, perasaan bahwa seseorang dapat memenangkan pertempuran akan menjadi sangat kuat, dan seseorang akan menyadari bahwa penilaian ini sangat akurat. Oleh karena itu, pada akhirnya orang mengira bahwa nirvana otak juga merupakan nirvana lautan kesadaran. Itu adalah peningkatan yang kuat dalam pikiran dan kesadaran seseorang, memungkinkan pikiran seseorang menjadi lebih gesit. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah lautan kesadaran otak. Namun, lautan kesadaran bukanlah lautan kesadaran, itu adalah ruang sunyi bagi yang kuat. Nyatanya, mereka tidak tahu apakah ada lautan kesadaran atau tidak. Ada yang bilang ada, ada yang bilang tidak ada. Sebagian besar mengatakan tidak ada, dan sangat sedikit yang mengatakan ada. Namun, lambat laun, hampir tidak ada yang mengatakan ada. Oleh karena itu, nirvana di lautan kesadaran menjadi nirvana yang paling sederhana dan menenangkan. Itu tidak menyakitkan, dan dianggap sukses. Dan mereka yang menyelesaikan nirvana ini sudah berada di alam nirvana sejati, alam nirvana agung. Itu adalah kegembiraan, kebahagiaan, dan ekstasi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang telah mencapai surga dalam satu langkah. Ini adalah garis pemisah terbesar di jalur seni bela diri. Setelah Anda melewatinya, Anda akan memiliki masa depan yang cerah dan kehidupan yang indah. Anda akan melangkah ke dunia seniman bela diri yang sebenarnya. Jalan kelahiran kembali adalah jalan yang merebut kekayaan langit dan bumi dan melawan semua makhluk hidup di dunia. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, dan tidak ada jalan untuk kembali. Pada titik ini, bahkan jika Anda diminta untuk berhenti, Anda tidak akan berhenti. Bahkan jika Anda mati, Anda masih akan mencoba. Kalau tidak, Anda pasti tidak mau, selamanya tidak mau. Pada akhirnya, meski ada kemungkinan gagal 90%, masih ada peluang sukses 10% atau bahkan 1%. Kebanyakan orang masih akan mencobanya. Ini adalah sifat manusia. Selain itu, ini juga semacam pengejaran. Jika momentum seseorang hilang, pada dasarnya tidak mungkin untuk menerobos. Setelah melakukan semua ini, Kincuan memulai perjalanannya menuju Nirwana. Hati Nirwana Keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, kelahiran kembali, hati Nirwana, menghancurkan hati dan merekonstruksinya. Penghancuran ini tidak sama dengan menghancurkannya menjadi bubuk. Itu untuk mempertahankan kesempatan untuk bertahan hidup, dan untuk memperkuat dan merekonstruksi hati. Itu adalah langkah yang berisiko. Nirwana berarti bahwa ketika burung Phoenix mencapai akhir umurnya, ia akan mengumpulkan cabang-cabang pohon wutong dan membakar dirinya sendiri. Itu akan terlahir kembali dalam api yang mengamuk, bulunya akan lebih banyak, suaranya lebih jernih, dan semangatnya lebih halus. Nirwana adalah doktrin buddhis. Ini dapat diterjemahkan sebagai pemusnahan, pemusnahan, nirwana, kedamaian, kelambanan, tidak ada kehidupan, pembebasan, dan pari nirwana. Arti asli nirwana adalah padamnya api atau hembusan angin. Konsep ini sudah ada sebelum munculnya agama Buddha. Ajaran Buddha digunakan sebagai tata laku ideal tertinggi. Burung Phoenix mengalami siksaan api yang mengamuk dan ujian yang menyakitkan untuk mendapatkan kelahiran kembali, dan dalam proses kelahiran kembali mencapai sublimasi. Ini dikenal sebagai Phoenix Nirvana. Alam nirvana lebih cocok untuk keadaan nirwana Phoenix. Itu semacam kelahiran kembali, dan itu adalah sublimasi dari kelahiran kembali. Engah. Kincuan pertama kali menghancurkan separuh hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Rasa sakit seperti itu secara langsung menyebabkan seluruh tubuhnya berkeringat dalam sekejap. Rasa sakit mencapai tulangnya, rasa sakit mencapai jiwanya. Cobalah untuk menyesuaikan perlahan. Itu berkeping-keping. Dengan menggunakan separuh ini sebagai fondasi, dia akan menghancurkannya, memadatkannya, menghancurkannya, dan memadatkannya lagi, mengulangi prosesnya. Rasa sakit seperti itu tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Ini hanya fondasinya. Kincuan langsung mulai dari setengah. Beberapa orang hanya bisa memulai dari satu persen, atau bahkan seperseribu. Kemudian dia akan memulai nirvana sedikit demi sedikit. Rintangan terbesar dari alam nirvana adalah rasa sakit. Itu terlalu menyakitkan. Bahkan jika Anda mengatupkan gigi dan bertahan, tubuh dan jiwa Anda mungkin tidak dapat menahannya. Sedikit demi sedikit, ketika Anda perlahan-lahan bisa terbiasa dengan rasa sakit semacam ini, atau ketika tubuh dan jiwa Anda dapat menahannya, Anda perlahan akan meningkatkan intensitasnya. Orang-orang seperti kincuan yang langsung memulai dari setengah awal tidak dapat dikatakan tidak pernah ada, tetapi sangat jarang bahkan jika Anda membolak-balik buku sejarah. Terutama hati. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Di tempat ini, tidak ada konsep waktu. Yang harus Anda lakukan adalah dengan cepat berhasil di alam nirvana. Inilah yang harus Anda lakukan sekarang. Jangan memikirkan hal lain. Kincuan merasa bahwa rasa sakit ini mirip dengan tulang nirvana. Kincuan tidak merasa itu lebih menyakitkan. Dia sudah sedikit mati rasa. Bagaimanapun, itu hanya perasaan. Sakit, terlalu sakit, sangat sakit hingga dia mulai meragukan hidupnya. Kincuan mempertahankan jejak kesadaran di lautan kesadarannya. Tidak masalah jika dia mati rasa, tetapi dia harus mempertahankan jejak kesadarannya. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, hati berubah menjadi emas muda. Bang-bang. Dalam sekejap, tubuhnya terasa hangat. Energi langit dan bumi yang menakutkan memasuki tubuhnya. Itu penuh vitalitas dan dia merasa sangat baik. Itu kuat dan nyaman. Kemudian, kesadarannya mengalami trans. Kemudian, Kincuan menemukan dirinya di tempat yang aneh. Itu lebih seperti lembah yang indah. Bang-bang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sumber suara dan benar-benar terpana. Itu karena ada pohon besar di depannya. Dia tidak tahu jenis pohon apa itu. Itu memiliki tanaman merambat yang tebal dan janggut keriting. Dan di tengah pohon, ada hati emas besar yang berdetak kencang. Apakah ini kediaman darah atau kediaman ilahi dari hati? Ini adalah ruang independen. Namun, hal yang menakjubkan adalah ia terhubung dengan alam semesta di luar. Ada hubungan yang halus. Tempat ini bisa menyerap sedikit energi murni dari alam semesta untuk menyehatkan hati yang besar. Tanaman merambat yang menahan pohon besar itu semuanya adalah pengikut hati. Hati itu seperti buah, sedangkan tanaman merambat, dahan, dan daun adalah milik pohon. Nirvana hard sukses. Kincuan bisa merasakan betapa kuatnya itu. Bahkan jika dia berada di alam nirvana kecil sebelumnya, dia masih berada di alam nirvana kecil sekarang. Namun, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lima jeroan diperlukan untuk membuka kediaman ilahi. Bagian tulang mana yang tidak bisa dibuka. Terutama lima jeroan. Setelah kediaman ilahi dibuka, itu akan terhubung ke alam semesta. Ini adalah bagian yang paling kuat dan menakutkan. Itu akan seperti perahu yang berlayar mengikuti arus di masa depan. Juga, selama pertempuran, dia bisa menggunakan jejak energi yang terhubung ke alam semesta ini untuk mencapai ledakan kekuatan yang singkat. Sangat mungkin dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan, melarikan diri dari kematian, dan membunuh lawannya. Itu adalah perasaan magis. Dia melihat pakaian merahnya. Pakaiannya sudah diwarnai merah oleh darahnya. Setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, dia keluar dari formasi. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu. Ketika dia keluar, dia melihat wanita itu sedang minum teh di meja batu di luar dan melihat pemandangan. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Kesuksesan, wanita itu tersenyum dan berkata. Ya, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk berhasil? Kata Kincuan. Tepat seratus hari. Wanita itu berkata. Dua ribu tujuh ratus enam belas. Seratus hari. Kincuan tidak terkejut. Sejujurnya, ini bukan waktu yang lama. Namun, dia tidak memiliki konsep waktu ketika dia menerobos. Rasanya seperti sepuluh ribu tahun dalam sekejap mata. Perasaan itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya. Dalam sekejap mata, semuanya telah berubah. Segala sesuatu yang akrab baginya telah berubah. Itu baru tiga bulan. Untuk seorang prajurit, tiga bulan, tiga tahun, atau bahkan tiga puluh tahun tidak berdampak banyak. Namun, perasaan ini bisa selama yang dibutuhkan. Inilah yang dirasakan Kincuan. Sejujurnya, dia tidak menyukai perasaan ini. Dia takut ketika dia keluar, bertahun-tahun telah berlalu dan orang-orang yang dia kenal telah pergi. Perasaan itu sangat menakutkan. Menyelesaikan nirwana hati dalam seratus hari dianggap waktu yang sangat singkat, namun hal ini tidak terlalu mengejutkan wanita tersebut. Dia tahu betapa menakutkannya bakat Kincuan. Saat pertama kali melihat Kincuan, kekuatannya sangat rendah. Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak memiliki warisan, tidak ada bimbingan dari yang maha kuasa, dan hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai titik ini. Itu sudah merupakan keajaiban besar. Omong-omong, itu bahkan lebih luar biasa daripada alam nirwana. Oleh karena itu, menurut wanita itu, nirwana Kincuan hanyalah sebuah proses. Dia akan segera menyelesaikan nirfananya, nirwana sejati. Wanita itu memandang Kincuan dengan tatapan bahagia. Tatapannya sangat baik dan tulus. Itu adalah tatapan seorang kerabat. Itu sangat hangat dan lembut. Itu membuat Kincuan merasa sedikit malu. Jika Cusi dan Kingsu dikatakan sebagai peri yang tidak memakan makanan dunia fana. Kemudian wanita ini adalah dewi yang tak terduga yang memandang rendah dunia. Selain itu, dia telah tertidur selama ribuan tahun. Meskipun dia tertidur, tegasnya, periode waktu ini tidak dapat ditambahkan padanya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang dari era ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, keberadaan ini tidak dapat diabaikan. Apalagi banyak orang dari zaman itu yang hidup sampai sekarang. Itu hanya beberapa ribu tahun. Alam nirvana memiliki umur 3.000 tahun. Melalui peluang lain, seseorang dapat meminum beberapa pil umur panjang setelah alam nirvana dan meningkatkan umur mereka secara signifikan. Bagi mereka yang beruntung, jika mereka menemukan beberapa harta surgawi atau buah langka, tidak mengherankan jika umur mereka menjadi dua kali lipat atau tiga kali lipat. Pada tingkat ini, hidup seribu tahun lagi atau bahkan beberapa ribu tahun tidak akan menimbulkan banyak keributan. Banyak orang disebut leluhur tua atau leluhur tua. Namun, mereka tidak lagi peduli dengan keluarga mereka. Setelah hidup begitu lama, mereka tidak lagi peduli dengan hal-hal tersebut. Keturunan mereka mungkin tidak ada lagi. Nah, orang-orang ini hanyalah keturunan mereka, tapi itu hanyalah sebuah identitas. Gudu hanya akan keluar untuk membantu jika ada malapetaka yang akan memusnahkan keluarganya. Untuk monster tua ini, hanya monster tua lain yang bisa menarik minat mereka. Mereka disebut leluhur tua, tetapi kenyataannya, mereka sudah bukan milik zaman ini. Mereka telah menjadi anomali di sini, tanpa teman atau musuh. Yang tersisa hanyalah kesepian. Banyak leluhur yang tidak tahan dengan kesepian seperti ini, jadi mereka memilih untuk mati dalam meditasi, memilih untuk hidup dari kematian. Namun, jika ada banyak monster tua di sekitarnya, itu akan berbeda. Orang perlu memiliki semangat juang, motivasi, dan tujuan. Ini juga mengapa semakin kuat suatu tempat, semakin banyak monster tua yang ada. Setiap orang adalah monster tua, jadi mereka tidak akan menjadi anomali dan akan memiliki rasa keberadaan yang kuat. Jadi, selama seseorang cukup kuat, dia akan menjadi orang muda di tempat tertentu. Di jalur kultivasi, seseorang harus memotong banyak hal. Kekeluargaan adalah salah satunya. Lagipula, jika seluruh keluarga berkultivasi dan berhasil, mereka semua akan memiliki umur yang sama. Itu tidak logis. Jadi, di jalur kultivasi, setelah seratus tahun, orang tua tidak lagi ada dan saudara kandung perlahan-lahan akan pergi. Perlahan, seseorang akan benar-benar menjadi penyendiri. Inilah mengapa orang yang berkultivasi harus memiliki pendamping dao. Rekan dao ini bukan hanya rekan dao pria dan wanita. Itu juga harus memiliki teman yang berpikiran sama. Ini juga dianggap sebagai rentang dan bukan hanya orang tertentu. Adapun umur panjang, pada tahap ini, apakah seseorang menginginkan anak atau tidak tergantung pada suasana hatinya. Beberapa orang tidak menginginkan anak. Setidaknya tidak dalam jangka pendek, apalagi saat kultivasi seseorang masih naik dan berubah. Beberapa sangat menyukai seseorang sehingga mereka ingin punya anak. Mereka suka melahirkan anak mereka, dan mereka suka melahirkan anak mereka. Ada juga beberapa yang murni kebetulan. Pengejaran normal adalah memiliki warisan sendiri. Alasan mengapa keluarga besar dan sekte itu bisa bertahan selama ratusan ribu tahun adalah karena mereka memiliki warisannya sendiri. Tetapi sangat sulit untuk memiliki warisan sendiri. Misalnya, bahkan jika kincuan kuat sekarang, dia tidak bisa mewariskan barang-barangnya. Untuk memiliki kemampuan memelihara sejumlah besar prajurit yang kuat untuk generasi muda adalah fondasi kelangsungan hidup dan juga fondasi sekte. Sekte telah ada selama ribuan tahun, menyimpan teknik kultivasi, teknik bertarung, pil, dan terutama semua jenis sistem seperti sistem kultivasi, penyempurnaan obat, seragam sekte, pengaruh, dan aturan. Seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Ini adalah kekuatan pencegah, serta kebanggaan sekte dan keluarga. Ada banyak hal yang bisa membuat Anda kaya jika Anda beruntung, tetapi Anda tidak memiliki fondasi yang perlahan terbentuk dari waktu ke waktu. Ini adalah fondasinya, fondasi yang tak terlihat, keterpaduan, dan ini adalah kemuliaan. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu terganggu? Wanita itu memandang kincuan dan bertanya dengan lembut. Tidak ada, aku hanya memikirkan bagaimana waktu berlalu begitu cepat. Kincuan tersenyum. Wanita itu tercengang dan senyum muncul di wajahnya. Dia memandang kincuan dan berkata, sebenarnya, waktu bisa diabaikan. Bagi kami sekarang, 10 tahun dan 100 tahun tidak jauh berbeda. Kincuan sekarang mengerti apa yang dia maksud, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia mengangguk sedikit. Dunia ini jauh lebih menarik dari yang kamu pikirkan. Aku bisa melihat kebingunganmu. Apakah kamu khawatir dengan berlalunya waktu, berlalunya waktu, dan kepergian banyak orang? Apakah kamu takut akan kesepian? Wanita itu tersenyum. Sebenarnya, tidak mengherankan jika dia menebak ini. Apalagi dia pernah hidup seperti ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia masih menanggung semua ini, lebih teliti dari yang lain. Kincuan sedikit malu karena pikirannya terlihat. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dipermalukan. Lihat aku, aku sendirian. Bukankah aku masih baik-baik saja? Wanita itu tersenyum dan berkata. Meski dia tersenyum, Kincuan masih bisa merasakan kesepiannya. Juga, dia sekarang mengerti mengapa wanita ini begitu terikat padanya. Sebelumnya, dia tidak begitu mengerti apa tatapan itu, tapi sekarang dia mengerti. Melihat wanita seperti Dewi yang berdiri di depannya, yang telah banyak merawatnya akhir-akhir ini, hubungan antara Kincuan dan dia sangat istimewa. Mengatakan bahwa mereka berteman sedikit lebih tinggi. Adapun hal-hal lain, tidak perlu dikatakan bahwa dia bisa mempercayakan hidupnya padanya, dan dia tidak ragu sama sekali. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak peduli dengan hidupnya untuk Kincuan. 2717 Kedengarannya berlebihan tapi ternyata tidak. Lagi pula, di mata wanita itu, Kincuan adalah penyelamatnya dan keluarganya. Hatinya yang kesepian seperti langit malam yang gelap dan Kincuan adalah cahayanya. Dia adalah harapannya, harapan dalam kegelapan. Lagi pula, jika itu orang lain, ribuan tahun akan berlalu ketika mereka bangun. Rumah mereka hilang dan semuanya hilang. Perasaan tidak memiliki apapun untuk dikhawatirkan, tidak memiliki apapun untuk diandalkan, dan tidak memiliki rumah untuk kembali. Itu melayang, hatinya tidak punya tempat untuk kembali dan dia bahkan tidak tahu kemana dia ingin pergi. Tanpa harapan, tanpa tujuan, tanpa motivasi, tanpa orang yang dia sayangi, dan tanpa keluarga. Saat itu, dia merasa kosong. Tapi dia masih memiliki kebencian dan apakah ada orang yang tersisa di rumah. Dan orang yang paling dekat dengannya sekarang, jika ada satu orang di hatinya, itu adalah Kincuan. Kincuan tidak tahu kenapa tapi dia memeluknya dengan lembut. Dia memeluknya dan menyesalinya. Itu sedikit tiba-tiba. Tapi saat Kincuan memeluknya, dia memeluknya dengan erat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memeluknya erat-erat. Kincuan menghela nafas dalam hatinya. Hati wanita ini sebenarnya sangat pahit dan dia berada di bawah banyak tekanan. Terutama, itu secara mental. Dia sangat kuat dan mungkin dia tidak akan pingsan, tapi perasaan itu pasti tidak baik. Kincuan dengan lembut menepuk punggungnya. Kaka, kamu masih memilikiku, kata Kincuan dengan lembut. NN, hidung wanita itu mengeluarkan suara lembut. Dia bisa mengatakan bahwa dia sangat bahagia. Ini adalah kebahagiaan di hatinya dan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Rasanya seperti memiliki teman baik di dunia yang asing dan tempat yang asing. Teman sejati tidak akan begitu kesepian dan tak berdaya. Kincuan tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan tidak terlalu memikirkannya. Bukan karena wanita itu tidak cantik. Dia hanya merasa kasihan padanya. Saat itu, dia memang memperlakukan wanita itu sebagai keluarganya. Selain itu, dia tidak kekurangan wanita sehingga dia tidak mengambil inisiatif untuk mengejar siapapun. Bahkan jika seseorang mengejarnya, dia akan bersembunyi jika dia bisa dan berpura-pura cuek jika dia bisa. Hari ini, dia merasa terlalu impulsif. Hanya saja hari ini, dia merasakan gejolak di hati wanita itu. Perasaan itu membuat hatinya sakit untuknya. Dia hanya ingin menghiburnya dan memberinya dorongan. Wanita itu menolak melepaskan Kincuan. Sekarang, tidak ada lagi tatapan menghina seorang Dewi. Saat ini, dia lebih seperti wanita kecil yang manja. Kincuan menghela nafas dan menepuknya, menunjukkan bahwa sudah waktunya. Wanita itu mengangkat kepalanya sedikit di lengan Kincuan. Emosinya sudah tenang, dan ada senyum di wajahnya. Dia tepat di depannya, tersenyum seperti bunga. Seorang wanita seperti dia seperti seorang permaisuri. Senyumnya, yang begitu dekat dengannya, memiliki persona yang tak terlukiskan. Bahkan Kincuan tertegun. Dia adalah pria normal. Bahkan jika dia menempel pada dirinya sendiri dan menahan diri, semua orang menyukai kecantikan. Ini bukan sesuatu yang memalukan. Ini normal. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menahan diri. Kincuan kembali sadar. Wanita itu tersenyum licik dan bahkan mengedipkan mata sedikit. Kincuan tersenyum dan melepaskannya. Wanita itu juga perlahan meninggalkan pelukan Kincuan. Dia tampaknya sangat puas dengan reaksi Kincuan. Melihat reaksi Kincuan, wanita itu semakin merasa bahwa dia tidak salah menilai dia. Dia masih percaya diri, jadi ketika dia berinteraksi dengan pria seperti ini, sudah sangat jarang dia bisa melakukan ini. Terima kasih. Wanita itu berkata dengan lembut. Kamu tidak harus bersikap sopan. Tidak peduli apa, kita adalah teman baik, kata Kincuan. Kamu baru saja memanggilku kakak, kata wanita itu nakal. Kincuan tidak berdaya, saudari. En, itu bagus. Ayo minum dan rayakan kesuksesanmu, kata wanita itu. Kincuan tersenyum pahit. Ini baru awal dari Nirvana. Saya masih jauh dari kesuksesan. Kalau begitu rayakan bahwa aku punya adik laki-laki dan kamu punya adik perempuan. Wanita itu tersenyum pada Kincuan. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum, kata Kincuan. Wanita itu menganggup puas. Dia menarik lengan baju Kincuan dan pergi. Kincuan secara pribadi memasak. Anggur itu adalah anggur bunga prem yang dia buat sendiri. Wanita itu memandang Kincuan yang menyibukkan diri. Dia merasa bahwa dunia saat ini sangat cerah dan hangat. Segera, meja yang penuh dengan hidangan disiapkan. Aromanya luar biasa. Kincuan pantang menyerah dalam hal keterampilan kuliner. Bahkan Dewa Masakan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Kincuan. Tidak ada yang membantunya. Tubuh tiran yang luar biasa terlalu kuat. Selain tangan suci, tidak ada yang membantunya. Dengan bantuan kedua tangan ini, hasil akhir akan diperkuat tiga kali lipat. Jika itu adalah pertempuran, kekuatan membunuh akan meningkat tiga kali lipat. Jika itu adalah keterampilan kuliner, warna, aroma, dan rasa akan meningkat tiga kali lipat. Ini terlalu menentang surga dan menakutkan. Ini juga salah satu alasan mengapa Kincuan tidak tertandingi di dunia yang sama. Selain itu, dia juga memiliki api penyucian emas. Ini adalah kartu truf yang menantang surga yang dapat digunakan dalam pertarungan satu lawan satu. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat itu dibandingkan dengan Kincuan, tetapi bagi mereka yang berada di alam yang sama, pada dasarnya tidak ada cara mereka bisa melarikan diri darinya. Di api penyucian emas, Kincuan adalah Dewa. Mereka mengobrol dan minum. Percakapan hari ini sangat santai. Wanita itu memberi tahu Kincuan tentang hal-hal yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Misalnya, bagaimana keadaan beberapa sekte beberapa ribu tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun pembangunan, sebenarnya ada beberapa perubahan pada sekte-sekte tersebut. Misalnya, sekte umat manusia terbesar saat ini, sekte pedang sembilan surga. Sebenarnya, itu bukan yang terbesar beberapa ribu tahun yang lalu. Setidaknya ada dua kekuatan besar yang bisa menekan sekte pedang sembilan surga. Jenis yang bisa menekan mereka. Mereka hanya berbicara tentang umat manusia. Tapi sekarang, sekte pedang sembilan langit sudah menjadi monster besar, menjadi sekte terbesar umat manusia. Ada pun dua lainnya, satu menghilang dan yang lainnya bubar, terpecah menjadi banyak sekte. Apa yang telah terjadi tercatat dalam buku-buku sejarah? Kedua sekte itu bertarung, dan pada akhirnya, satu mati dan yang lainnya terluka. Satu dibubarkan, dan meskipun yang lain menang, ia menderita luka yang parah. Orang-orang yang tersisa berpisah, dan kekuatan mereka secara alami tidak sebesar di masa lalu. Ini membuat sekte pedang sembilan surga, yang hanya bisa berada di bawah kedua kekuatan itu, menjadi yang terkuat dan sekte nomor satu umat manusia. Bagaimana kamu menjadi pewaris Battle God Hall dan bergabung dengan Battle God Hall? Kincuan penasaran. Ceritanya panjang. Kekuatan keluarga ku tidak buruk, tapi aku masih harus bergabung dengan sebuah sekte. Sebenarnya, jika bukan karena hal-hal itu, aku harus menjadi anggota sekte pedang sembilan surga sekarang. Tapi kebetulan, aku menjadi pewaris Dewa Pertempuran Phoenix, itulah sebabnya aku memiliki misiku saat ini. Wanita itu tersenyum. Tidak ada jalan lain. Untuk dapat mewarisi, Anda harus menyelesaikan misi. Ini adalah harga yang harus Anda bayar. Beberapa warisan memiliki batasan, dan Anda harus menyelesaikan misinya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Beberapa sukarela. Misalnya, ketika Kincuan memperoleh warisan Battle God, dia sebenarnya bisa memilih untuk tidak menyelesaikan apa yang disebut misi. Bahkan jika dia adalah pewaris dari Battle God, dia bisa memilih untuk pergi ke Demon's Sec untuk berurusan dengan Battle God Hall. Tapi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki hati nurani. Biasanya, ketika Anda menerima warisan, itu berarti Anda telah menerima misi seseorang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika Anda menerima setetes air dari seseorang, Anda akan dibalas dengan mata air. Apalagi saat menerima warisan, kebaikan semacam ini bisa dikatakan terlahir kembali. Dalam keadaan normal, Anda harus menerima misi. Keduanya makan dan minum. Setelah mengalami nirvana sekali lagi, Kincuan tidak lagi bingung tentang nirvana. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Itu untuk menghaluskan tubuh dari dalam keluar dan mengubah esensinya. Proses ini sangat menyakitkan. Begitu ada kesalahan, hasil terbaiknya adalah lumpuh dan hasil terburuknya adalah kematian. Bagi seorang seniman bela diri, setiap organ dalam tubuh lebih penting. Adapun pil yang bisa meregenerasi daging dan tulang, selama Anda memiliki kondisi yang tepat, tidak ada masalah. Pepatah ini tidak salah. Itu memang terjadi. Dikatakan bahwa jika Anda berhasil, Anda benar-benar dapat merekonstruksi jiwa Anda. Tapi berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Selain itu, semakin menantang surga, semakin besar harga yang harus dibayar. Ini adalah keseimbangan dao surgawi. Ini adalah hal yang paling normal. Jadi, meskipun mereka adalah ayah dan anak, mereka mungkin belum tentu membayar Anda sebanyak itu. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada makan siang gratis di langit. Melawan arus kehidupan tidak sesuai dengan hukum perkembangan. Barang berharga sangat berharga karena terlalu sulit diperoleh atau harga untuk mendapatkannya terlalu tinggi. Di jalur kultivasi, seseorang harus berhati-hati dan tidak membuat kesalahan. Jika seseorang ingin mengandalkan pengobatan, kemungkinannya terlalu kecil. Bahkan ayah sendiri mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Sama seperti pepatah itu, orang pada akhirnya harus mengandalkan diri mereka sendiri. Mengandalkan ayah seseorang akan menyebabkan seseorang menjadi tua. Apalagi para ahli memiliki banyak anak. Untuk menjadi kejam, tidak masalah apakah Anda memilikinya atau tidak. Mereka tidak bisa berkorban terlalu banyak untukmu. Dalam hal kebenaran, karena keluarga, karena sekte, mereka tidak bisa berkorban terlalu banyak untuk satu orang. Keluarga tidak mampu membelinya. Mereka sudah mengandalkan pohon besar untuk membantu mereka. Pada saat ini, terdengar suara dari luar dan suara orang berbicara. Cabut tandanya. Sebuah suara asing berkata, Mengapa? Ini adalah suara seseorang dari Wargathall. Sebelumnya, Wargathall telah menggantungkan tanda Nine Heaven Wargathall. Sejak saat itu, itu dapat dianggap sebagai Aula Dewa Perang Sembilan Surga yang berdiri di sini. Ini namanya. Di masa depan, tidak peduli seberapa terkenalnya, itu akan menjadi nama ini. Selain itu, ia pernah menggunakan nama ini sebelumnya. Dulu mulia, tetapi sekarang telah merosot ke titik di mana ia hampir menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Selama bertahun-tahun, beberapa telah menghilang, tetapi ada juga beberapa yang muncul kembali. Ada juga kekuatan baru yang muncul, dan mereka datang ke sini untuk membagi kekayaan sumber daya dunia ini. Kota Suci biasanya disebut Kota Suci oleh semua orang. Ini adalah pembuluh darah naga, dan pembuluh darah naga yang sangat berharga pada saat itu. Ini adalah tanah Feng Shui yang berharga. Oleh karena itu, selama seseorang memiliki kekuatan, dia akan datang ke sini untuk menetap. Ini adalah inti dari Sembilan Surga yang mereka ketahui selama ini. Manusia-manusia, iblis, dan abadi semuanya tersebar dengan ini sebagai pusatnya. Pertukaran kekuatan ini juga diadakan di Kota Suci. Jika mereka pergi ke markas musuh, pada dasarnya mereka akan dimusnahkan. Tentu saja, jika Anda tidak berhasil memusnahkan seluruh sekte, maka Anda harus bersiap untuk dimusnahkan oleh pihak lain, atau bersiaplah untuk pihak lain yang melawan sampai mati. Lagipula, fakta bahwa kamu pergi ke markas musuh sudah menjelaskan motifmu. Jika Anda ingin memusnahkan mereka, Anda secara alami akan menolak sampai mati. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda tidak akan ragu untuk membunuh dan memusnahkan mereka. Ini aturannya, yang kuat memangsa yang lemah. Setiap langkah berbahaya, ada peluang, tetapi ada lebih banyak bahaya. Kincuan dan wanita itu hampir selesai makan, jadi mereka keluar untuk melihatnya. Tidak ada jalan lain, ada terlalu sedikit orang di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa. Tepatnya, hanya ada 20 hingga 30 orang. Beberapa orang yang datang semuanya kokoh dan kuat, tetapi mereka semua berkepala Harimau Ganas. 9 Sekte Harimau Langit Ini adalah anak perusahaan dari Istana Naga Iblis Sembilan Langit. Istana Naga Iblis Sembilan Langit adalah sekte terbesar dalam perlombaan iblis. Sekte Harimau Sembilan Surga hanyalah anak perusahaan dari Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Kincuan tidak mengerti, apakah orang-orang dari Sekte Harimau Sembilan Surga di sini untuk mengintai? Apakah mereka di sini untuk menemukan kebenaran atau untuk membangun kekuatan mereka? Namun, itu tidak aneh. Mereka ada di sini untuk membangun kekuatan mereka. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Kuil Dewa Perang Sembilan Surga adalah penurut. Sebenarnya, bukan hanya itu. Wanita itu telah menarik perhatian beberapa orang. Istana Naga Iblis Istana Naga Iblis Sembilan Surga adalah kekuatan yang sangat rumit. Itu adalah sekte iblis yang berperang melawan Sekte Pedang Sembilan Surga. Level tertinggi adalah yang disebut Naga Iblis. Ada juga Ras Manusia Naga, Ras Manusia, dan Pewaris Raja Iblis. Mereka semua milik kekuatan ini. Atau lebih tepatnya, mereka bisa dianggap sebagai vaksi. Misalnya, Sekte Pedang Sembilan Surga dapat dianggap sebagai pemimpin jalan lurus Ras Manusia. Kedua kekuatan ini sangat besar sehingga sulit dibayangkan. Orang-orang yang tinggal di kota suci hanya bisa dikatakan sebagai puncak gunung es. Sekte besar tidak disebut besar tanpa alasan. Mereka memiliki wilayah yang luas dan banyak orang. Kemampuan infiltrasi mereka juga sangat menakutkan. Kedua sekte besar ini adalah milik para pemimpin kedua kubu. Kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya hanya bekerja sama dengan mereka. Masalah kam adalah bahwa mereka berbagi kehormatan dan aib. Ada juga kam khusus. Istana Ilahi Wanita Misterius Sembilan Surga dan Istana Awan Iblis Sembilan Surga. Kedua kekuatan ini tampaknya berada di kam yang sama dengan Sekte Pedang Sembilan Surga dan yang lainnya berada di kam yang sama dengan Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Namun, keduanya sangat kuat. Meskipun mereka berada di bawah Sekte Pedang Sembilan Surga dan Istana Naga Iblis Sembilan Surga, itu tidak berarti bahwa Sekte Pedang Sembilan Surga dan Istana Naga Iblis Sembilan Surga dapat memakannya. Meskipun mereka dibagi menjadi dua kubu, ada banyak ikan dan naga yang bercampur menjadi satu. Pada kenyataannya, mereka sedikit tanpa pemimpin, karena apakah itu Sekte Pedang Sembilan Surga atau Istana Naga Iblis Sembilan Surga, mereka hanyalah pemimpin nominal. Namun, ada juga banyak konflik internal. Misalnya, Sekte Pedang Sembilan Surga. Banyak kekuatan bahkan ingin menggantikan Sekte Pedang Sembilan Surga. Dengan pemikiran ini, setidaknya mereka bisa yakin bahwa kekuatan ini sangat kuat. Faktanya, banyak orang berpikir bahwa mereka bahkan lebih kuat dari Sekte Pedang Sembilan Surga. Namun, Sekte Pedang Sembilan Surga terkenal. Jika Anda ingin memprovokasi mereka, Anda harus siap membayar harga yang kejam. Oleh karena itu, mereka sangat ingin bergerak, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Saat ini, Sembilan Surga Bumi sedang menunggu kesempatan, kesempatan untuk menjadi benar-benar kacau. Pahlawan lahir di masa sulit, dan peluang lahir di masa sulit. Setelah kacau, pertempuran kacau akan dimulai, dan pada akhirnya, keuntungan akan didistribusikan kembali. Dalam kekacauan, setiap orang dapat menampilkan kekuatan ilahi mereka, bertahan hidup, memperkuat diri mereka sendiri, dan melemahkan lawan mereka. Ada terlalu banyak kekuatan. Lagi pula, wilayah ini terlalu luas, begitu luas hingga terbentang sejauh mata memandang. Ini adalah Bumi Sembilan Surga, tempat yang dirasakan kincuan dan orang-orang di sini adalah inti dari sembilan wilayah. Namun, wilayah ini tidak ada ujungnya, dan jalur ke depan terlalu berbahaya. Sampai sekarang, mereka belum menembus penghalang kekedalaman alam ilahi. Selain itu, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Dengan kemampuan mereka saat ini, bahkan yang terkuat pun hanya bisa tinggal di sini. Mereka tidak dapat menembus penghalang untuk melihat dunia macam apa itu di kedalaman alam ilahi. 2719. Sebenarnya, hanya orang terkuat yang tahu tentang penghalang ini. Yang lain tidak memiliki kekuatan untuk bersentuhan dengan penghalang misterius ini. Selain itu, banyak orang tahu bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa dibayangkan. Banyak orang mengatakan bahwa alam dewa bukanlah tempat terakhir, hanya tempat terakhir di dunia sembilan wilayah. Kincuan tidak peduli dengan hal-hal ini. Dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Lebih baik menjadi ahli alam nirvana terlebih dahulu. Selama dia memasuki alam nirvana, itu akan seperti ikan yang melompati gerbang naga. Perubahannya tidak terbayangkan. Saat dia memikirkannya, dia berjalan ke pintu bersama wanita itu. Dikatakan bahwa ras naga pada dasarnya bernafsu. Mereka sangat tertarik pada hal-hal yang bersinar, dan yang lainnya adalah wanita. Nafsu mereka tak terbayangkan. Sebenarnya, alasan tindakan mereka terhadap Kuil Dewa Perang Sembilan Surga adalah karena wanita. Wanita cantik seperti itu secara alami didambakan di faksi sekecil itu. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga hanya bisa dianggap sebagai faksi kecil sekarang. Faktanya, fakta bahwa tidak ada yang mengganggu mereka selama tiga bulan terakhir adalah berkat situasi yang sulit. Kekacauan akan datang. Untuk beberapa alasan, keempat kata ini menyapu seluruh sembilan langit. Tapi tidak dapat disangkal bahwa seseorang pasti mendorongnya untuk membuat sembilan surga benar-benar kacau. Sekarang, semua orang menunggu sembilan surga menjadi kacau. Karena banyak orang sudah bisa merasakan bahwa mereka baru saja kehilangan kesempatan. Mereka tidak tahu peluang apa ini, tetapi banyak orang bisa menebak. Misalnya, gelombang binatang buas yang mengerikan atau bencana alam yang mengerikan. Mereka membutuhkan kesempatan untuk menyebabkan kekacauan. Mereka harus membiarkan kekacauan meresap ke dalam hati orang-orang dan memberitahu mereka bahwa pasti akan ada kekacauan. Tapi sekarang, orang-orang dari sekte sembilan harimau surga telah datang. Apa artinya ini? Ria berkepala harimau yang memimpin melihat kincuan berjalan keluar bersama wanita itu. Apalagi saat melihat wanita itu, matanya berbinar dan dipenuhi keserakahan. Penampilan wanita itu secara alami sempurna, terutama jenis yang memancarkan aura seorang permaisuri. Ini adalah wanita yang sangat mulia. Dia sangat saleh, membuat hati orang bergoyang dan membuat orang merindukannya. Dia terlahir dengan aura seorang dewi. Sebenarnya, apakah itu ras iblis atau ras naga? Setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka semua adalah makhluk yang cerdas. Sampai batas tertentu, mereka memiliki pendapat yang sama tentang kecantikan. Terlebih lagi, apakah itu ras naga atau ras iblis? Ketika mereka bertransformasi, mereka berwujud manusia. Selain itu, dewa legendaris semuanya tampak seperti manusia. Beberapa mengatakan mereka terlihat seperti binatang buas, tetapi yang lain mengatakan bahwa mereka adalah dewa dari klan iblis. Adapun para dewa dan makhluk abadi itu, mereka awalnya berpenampilan seperti manusia. Oleh karena itu, definisi cantik mirip dengan manusia. Wanita itu bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan monster berkepala harimau itu. Dia sangat tenang di luar, dan tidak ada yang tahu apakah dia bahagia atau marah. Dia tenang dan acuh tak acuh. Belum ada pertempuran di sini. Mereka hanya datang untuk menemui Hallmaster. Mereka telah berdebat tentang ini sebelumnya. Yang satu mengatakan dia tidak ingin melihatnya, tetapi yang lain bersikeras untuk melihatnya. Kedua belah pihak berdebat. Sebelumnya, Kincuan masih di Nirvana, dan wanita itu menjaganya, jadi dia berkata bahwa dia tidak akan melihat siapapun. Saat Kincuan keluar, hal seperti itu terjadi. Namun, Kincuan sudah bisa mengetahui tujuan pihak lain. Kincuan sekarang adalah wakil penguasa kuil dari Kuil Dewa Perang Surga ke-9. Kincuan tidak mau melakukannya. Dia merasa bahwa dia tidak cukup kuat, tetapi dia tidak bisa berdebat dengan wanita itu. Yang lain percaya pada wanita itu, tetapi mereka masih iri pada Kincuan. Bahkan orang-orang dari Kuil Dewa Perang Surga ke-9 iri pada Kincuan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa wanita itu memperlakukan Kincuan dengan sangat baik. Belum lagi apakah mereka sedang menjalin hubungan, perhatian dan kedekatan khusus ini saja membuat banyak orang cemburu. Kenapa kamu mencariku? Wanita itu berkata, Tuan Aula yang cantik, tetua macan awan hitam kami ingin mengundang Anda. Dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan, pria berkepala harimau itu tersenyum dan berkata, Aku tidak pergi. Wanita itu berkata, pria berkepala harimau itu tertegun. Dia tidak berharap wanita itu begitu langsung. Kepala harimau mereka berbeda dari binatang buas. Mereka hanya memiliki wajah manusia, tetapi orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah kepala harimau. Rasanya aneh, seperti pria berkepala harimau di film kartun. Mereka suka menggunakan metode ini untuk mempertahankan beberapa fitur asli mereka. Mereka merasa itu sangat agung, mendominasi, dan tampan. Ini juga warisan budaya ras mereka. Anda tidak akan, penatua macan awan hitam kami mengundang Anda, tetapi Anda tidak pergi. Saya pikir Anda harus memikirkannya, kata pria berkepala harimau itu dengan serius. Jika aku tidak pergi, maka aku tidak akan pergi. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Kata Kincuan. Tidak peduli apa, wanita itu tetaplah hallmaster. Agak memalukan terjerat dengan orang-orang ini di sini, jadi kata Kincuan. Siapa kamu untuk berbicara di sini? Nak, enyahlah. Pria berkepala harimau itu sangat marah. Terkadang, mudah untuk marah. Bukan karena dia tidak memiliki pengendalian diri. Dia hanya suka marah. Kemarahan juga merupakan emosi, jadi mengapa dia harus menghilangkan emosi itu? Sebenarnya cukup baik untuk marah. Rasanya luar biasa. Kincuan memandang pria berkepala harimau yang marah itu dan juga sangat marah. Skrum, siapa kamu? Wanita itu memandang Kincuan dan tersenyum karena suatu alasan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kincuan seperti ini. Sebelumnya, dia sopan dan tenang, jenis yang tidak akan berubah bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. Tapi sekarang, dia memarahi orang dan dia terlihat sangat halus. Ah ah, kamu meminta kematian. Pria berkepala harimau itu meninju ke arah Kincuan. Dia tidak berada di alam nirvana, tetapi ada banyak cara baginya untuk tetap tinggal di sini. Misalnya, dia bisa tinggal di sini selama dua bulan seperti yang dia lakukan di masa lalu. Atau dia bisa datang sebagai orang spesial di sekte dan ada batas waktunya. Atau dia bisa datang dari tempat khusus dan dia tidak dibatasi. Cara Kincuan masuk sebelumnya, dia hanya bisa tinggal di sini selama dua bulan, setelah itu dia akan dipindahkan kembali dengan paksa. Ada beberapa tempat yang tidak memiliki batasan ini. 2720 Kincuan tidak tahu kenapa tapi pikiran ini sangat kuat. Bahkan jika kekacauan akan segera tiba, bahkan jika dia membutuhkan penyerbuan binatang buas atau bencana alam, dia masih membutuhkan kesempatan. Kincuan merasa bahwa kesempatan ini mungkin adalah dia. Tapi ini hanya perasaan pribadinya dan itu tidak akurat, jadi dia tidak mengatakan apapun. Wanita itu mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah Kincuan melihat ekspresinya, dia tertegun. Apa dia memikirkan sesuatu juga? Apa itu? Kincuan bertanya. Wanita itu melihat ke langit dan kemudian ke langit kosong di kejauhan. Mungkin bencana akan segera turun. Wanita itu berkata, Saint City sebenarnya memiliki formasi untuk melindunginya. Satu-satunya kemampuan City Lord Manor adalah menggunakannya. City Lord Manor adalah keberadaan khusus di sini. Dia bukan milik kekuatan apapun dan dia tidak bisa menjadi milik kekuatan apapun. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun dan tidak ada yang akan menyeretnya ke bawah. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun, karena ada legenda bahwa jika kediaman Tuan Kota dipaksa ke sudut, kediaman Tuan Kota dapat mengaktifkan formasi roh dan mengubahnya menjadi formasi kematian, menjebak semua orang di dalamnya. Tentu saja, ini hanyalah sebuah legenda tetapi banyak orang mempercayainya. Meski palsu, banyak orang percaya pasti ada sesuatu yang terjadi. Dalam kisah warisan City Lord Manor, keluarga mereka selalu tinggal di Saint City. Dengan suasana dan lingkungan seperti itu, meski mereka lemah, bagaimana mereka bisa begitu lemah? City Lord Manor adalah City Lord of Saint City. Dikatakan bahwa selama masa kejayaannya, City Lord Manor adalah salah satu dari sedikit yang teratas di sembilan langit. Sekarang setelah menurun, itu bukan tempat yang bisa disinggung oleh Faksi manapun. Bahkan jika mereka merasa bisa menekan City Lord Manor, tidak ada yang akan melakukannya. City Lord Manor seperti sebidang tanah murni. Itu hanya mempertahankan operasi normal Saint City. Tidak lama setelah wanita itu selesai berbicara, mereka melihat grit arai kota suci terbuka. Kincuan merasa bahwa wanita ini tidak sederhana. Bisakah dia melihat bintang-bintang atau apakah itu kemampuan penginderaan para ahli yang mencapai tingkat tertentu? Langit dengan cepat berubah menjadi hitam. Itu menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu awalnya siang yang terik, tetapi dengan cepat berubah menjadi malam yang gelap gulita. Seseorang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Namun, fisis orang seniman bela diri masih sangat kuat. Bahkan di lingkungan seperti itu, mereka masih bisa melihat sekelilingnya. Hanya saja penglihatan mereka juga terpengaruh, dan mereka tidak bisa melihat sejelas sebelumnya. Angin berhembus. Embusan angin kencang bertiup, dan melalui formasi besar, orang bisa melihat bahwa batu di udara pada awalnya hanya seukuran kepalan tangan. Namun, hanya dalam beberapa saat, itu tumbuh menjadi seukuran rumah. Ledakan. Petir besar muncul di langit. Ini adalah pertama kalinya kincuan melihat sambaran petir yang begitu besar. Itu adalah pemandangan yang tak terlukiskan. Sambaran petir ini seperti naga petir yang sangat besar. Itu tidak menghilang, melainkan melayang di udara, tumbuh lebih panjang dan lebih rendah. Naga guntur yang besar sepertinya tumbuh. Segera, area yang luas di langit benar-benar tertutupi oleh naga petir. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga dan fenomena astronomi yang mengerikan membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Di depan bencana alam ini dan kekuatan surga, para ahli manusia tampak sangat kecil. Misalnya, naga petir yang sangat besar di langit. Belum lagi seorang seniman bela diri alam nirvana, bahkan seorang seniman bela diri dari alam yang lebih tinggi tidak akan berani merasakan aura semacam itu. Kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap, dan bahkan ampasnya pun tidak akan tersisa. Hua Hua. Hua. Hujan deras mengguyur. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai hujan deras. Itu seperti air terjun, dan ada tirai hujan di mana-mana. Segera, daratan menjadi lautan luas. Gemuruh mengaum. Suara monster bisa didengar. Bencana alam, bencana binatang buas, kondisi keras di luar sangat menakutkan. Namun, alasan mengapa Saint City disebut Saint City adalah karena formasi yang begitu besar. Formasi besar kelas Saint. Formasi besar ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan metode untuk menggunakannya selalu ada di City Lord Mansion. Oleh karena itu, Saint City adalah tempat perlindungan terbaik. Kota suci cukup besar, tetapi tidak semua orang bisa datang ke sini. Saint City bukan milik City Lord Mansion. Saint City milik semua orang. Sebenarnya, sekte besar dan keluarga semuanya memiliki formasi besar pelindung mereka sendiri. Di lingkungan yang begitu keras, mereka akan mengaktifkan formasi. Adegan di depan mereka sangat menakutkan, tetapi selama naga petir itu tidak hancur, formasi sekte besar dan keluarga dapat dengan mudah menahannya. Namun, ini baru permulaan. Naga petir tidak menabrak, tetapi meteorit mulai jatuh dari langit. Satu demi satu, mereka seperti meteor yang mengejar bulan, menerangi langit malam seperti siang hari. Terdengar suara tajam. Di tengah suara hujan, raungan binatang, guntur, dan banyak suara lainnya, tanah berguncang, banjir, gempa bumi, meteorit. Bagian dalam kota suci itu seperti dunia lain, diterangi oleh mutiara bercahaya dan diterangi oleh lampu jalan batu yang bercahaya. Bahkan tanah kota suci berangsur-angsur berhenti bergetar. Saint City benar-benar misterius. Pada saat itu, orang-orang dari sekte Harimau Sembilan Surga muncul di pintu masuk Aula Dewa Perang Sembilan Surga. Kamu melukai orang-orangku. Mengapa kamu tidak keluar dan memberiku penjelasan? Sebuah suara terdengar. Ketika Kincuan mendengar ini, dia tahu bahwa apa yang akan terjadi akan datang. Perasaan dari sebelumnya semakin kuat dan kuat. Kincuan dan wanita itu berjalan keluar. Banyak orang dari Sembilan Surga Harimau Sekte datang, hampir seratus dari mereka. Pemimpinnya adalah pria berotot berkepala harimau yang tidak normal. Dia tampak seperti setengah baya. Tentu saja, ini tidak mewakili usianya yang sebenarnya, tetapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar ahli terlihat seperti ini. Namun, yang terkuat datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Misalnya, ada lelaki tua, lelaki kuat, dan bahkan mereka yang terlihat seperti remaja. Kincuan dan wanita itu berjalan keluar. Mata pria parubaya berkepala harimau itu berbinar saat melihat wanita itu. Wanita cantik selalu bisa membawa bencana ke suatu negara. Semakin cantik mereka, semakin cantik. Selama mereka cukup cantik, mereka seperti harta yang tiada taranya. Orang mengatakan bahwa pembudidaya membutuhkan kekayaan, teknik, tanah, dan teman. Sebagian besar sahabat sebenarnya merujuk pada wanita. Juga, peringkat ini tampaknya yang paling penting dan berharga. Tidak peduli bagaimana orang berubah atau seberapa kuat mereka, kebutuhan dasar mereka tidak akan pernah berubah. Sebaliknya, mereka akan menjadi semakin menuntut. Wanita, lihatlah dunia luar. Kekacauan akan datang ke kota suci. Di tempat yang kacau seperti itu, Anda tidak akan dapat bertahan. Saya memiliki suara di Sekte Harimau Sembilan Surga. Jika Anda ingin hidup, ikuti Sembilan Harimau Langit Sekte. Dengan begitu, kita akan menjadi sebuah keluarga. Kami tidak akan mengejar masalahmu memukuli Sekte Harimau Sembilan Langit, kata pria berkepala harimau sambil menatap wanita itu. Saat wanita itu hendak berbicara, Kincuan angkat bicara. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melindungi kami? Huff, nak, perhatikan kata-katamu. Kaulah yang memukuli kami. Kamu tidak berada di bawah perlindungan kami. Pria berkepala harimau itu sangat memusuhi Kincuan. Sepertinya dia sangat membencinya. Apakah pemimpin Sektemu setuju kamu datang ke Nine Heaven War God Hall? Kincuan bertanya dengan tenang. Terima kasih telah menonton!